Siapa yang kenal dirinya, niscaya akan kenal Tuhannya. Apa maksud kalimat tersebut, Buya? Suruh ngerendongi dirinya. Lemakan mengenali dirinya itu dia nggak paham mengenang-enang. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma syaida ala syajina Muhammad wa ala ala syajina Muhammad. Buya izin bertanya, saya suka mendengar kalimat ini, Buya. Siapa yang kenal dirinya, niscaya akan kenal Tuhannya. Apa maksud kalimat tersebut, Buya? Apakah ini sebuah hadis atau bukan? Jawabannya terima kasih, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan hadis. Itu hasil renungan para orang-orang cerdas. Ya betul dong, kalau Anda mengenal diri Anda, pasti akan kenal Tuhan. Diri Anda yang lemah, beberapa jam lapar, sakit, dulu lahir tanpa apapun. Menyadari kalau orang tahu dirinya lemah, dirinya ini. Ini kemudian langsung dia kembali bahasanya. Yang memberi kekuatan padaku adalah Allah. Berarti mengenal dirinya adalah mengenal Allah. Itu kan dalam bahasan ilmu akhidah. Untuk mengenali Tuhanmu adalah kenali dirimu sendiri yang maha lemah. Lihat-lihat, Allah maha kuasa yang terhadap diri. Suruh merendungi dirinya. Lama mengenali dirinya itu dia enggak faham. Mengenali dirinya, kenali diri. Anda itu apa? Mau sombong kita ini lemah. Tidak hari mandi saja, lebih wangi kucing. Ah, apa lagi? Mulut kita tidak kita cuci dalam sehari sudah berat. Baunya juga enggak karu-karuan ibaratnya begitu. Mau sombong dan sebagainya. Kenali diri, biar enggak sombong. Maka orang yang mengenali dirinya, kenal Allah. Bahkan dalam belakidah pun, kalau ingin kenal Allah, mulailah dari mengenali dirimu sendiri. Dahsyatnya ciptaan Allah pada diri anda. Sama-sama bulu ya. Bulu. Bulu yang ada di wajah. Kumis jenggot bisa panjang. Tapi alis enggak panjang. Kiki itu punya rasa. Kiki itu kayaknya punya indranya sendiri. Kiki-kiki. Anda waktu ngikit ke lidahnya kambing, itu bisa ke kiki itu enak. Tapi tahu kalau itu kiki, lihat lidah anda sendiri sama-sama daging. Pokoknya deh. Untung yang panjang kuku. Coba kiki anda yang panjang teruskan. Ada salon kiki nanti. Subhanallah. Ciptaan Allah. Yang dipicit adalah jempol. Tapi jerit mulut. Ini kan dahsyatnya strum. Konek-konek yang luar biasa. Saya berpikir tentang makhluk diri kita. Sehingga sampai dikatakan. Yang mengenali dirimu sangat lemah, maka akan mengenal Tuhan yang sangat kuat, maha kuat. Yang mengenali dirinya hamba yang lemah, maka itu hakikat. Dia mengenal Tuhan yang maha kuasa. Seperti itu. Bahkan sebaliknya, perkataan yang serupa. Yang mengenali Tuhannya, pasti dia akan mengenal dirinya sendiri. Kalau tahu bahasa yang maha kuasa hanya Allah, dia lemah. Yang maha tahu Allah, dia bodoh. Yang maha seperti itu. Itu bisa dibolak-balik itu kalimat itu. Dan itu bukan hadis Nabi SAW. Itu adalah satu perkataan untuk jadi bahan renungan untuk kita. Allah a'lam bisau. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Saluh alai Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sholihi.